musik 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 perkenalkan nama saya Unggul Tunjung Swandaru disini saya kuliah di Universitas Merjo Buona Jakarta saya jurusan S1 Management musik musik Halo teman-teman, welcome back to our youtube channel event hunter Indonesia bersama saya, Afi Isma nah sebelum kalian lanjut nonton video ini jangan lupa kalian klik tombol subscribe nya terus jangan lupa klik tombol notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video dari kita nih selanjutnya oke sekarang kita udah kedatangan Kak Unggul ya yang berkuliah di Universitas Merjo Buona Jakarta jurusan S1 Management tapi dibalik kegiatan kuliahnya dia ada sesuatu yang menarik nih katanya Kak Unggul ini sempat mengalami gap year, bener ya? betul sekali itu gap year nya itu dikarenakan apa? disebabkan apa? alasan dari gap year itu banyak hal sih Kak dari yang pertama alasan utama gagal alasan utama gap year karena gagal jadi saya tuh waktu itu pasti lah setiap kelas 12 mengalaminya mengalami seleksi masuk ke grunting negeri lah ke dinasan juga dan saya waktu itu mungkin belum rezeki saya atau mungkin saya kurang berjuang atau bagaimana mungkin waktu itu belum rezeki saya jadi saya gap year gitu sih jadi gap year nya ini setelah kelulusan iya setelah kelulusan sekarang semester berapa? saya baru masuk semester 1 Kak oh baru masuk semester 1 berarti tapi udah keterima di universitas ini ya gitu oke berarti kan sebelumnya udah pernah daftar ke dinasan universitas negeri gitu ya nah bisa diceritain itu perjuangannya gimana sih? jadi waktu saya dari kelas 12 itu saya tuh udah fokus ke satu titik yaitu kedinasan waktu itu jadi itu salah saya sendiri sih karena saya gak memikirkan plan kedua jadi ini bisa buat temen-temen disini juga harus menyiapkan banyak plan waktu itu saya cuma ada satu plan yaitu daftar ke dinasan jadi waktu SBM PTN cuma ikut ikutan aja nih jadi saya modal nekat gitu tapi saya pikir saya sudah beda nih di kedinasan insya Allah saya bisa tapi kenyataannya eh belum dapet jadi waktu SBM PTN saya gak maksimal kedinasan saya juga gagal kayak gitu kalau boleh tau waktu itu daftar kedinasannya? Politeknik Keuangan Negeri di STAN oh di STAN oh iya 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 itu udah sampai tahap apa tuh? jadi kan dari saya dua tahap itu kalau saya kan milih biar cukai itu jadi ada tahap 1 dan tahap 2 tahap satunya itu tes tertulis TKD dan juga TPA TBI tahap keduanya itu tes fisik dan kebetulan TPA TBI saya lolos SKD saya lolos tapi di prankingan nasionalnya itu gak masuk ke 6 ribu besar buat yang keterima gitu jadi kurang dikit ya beratnya kayak gitu berarti itu kalau masuk STAN itu peringkatnya tuh emang nasional? nasional iya jadi gak per daerah gitu tapi nasional di Indonesia oke nasional tapi kan kalau STAN sendiri emang ada cuma ada satu di tempat kita aja tuh ada untuk tempat seleksinya tuh seluruh Indonesia cuma kampusnya itu cuma satu doang di Bintaro gitu oh gitu berarti ini yang untuk di kampus Bintaro iya di Bintaro oke deh karena iya namanya juga waktu lulus kan pasti juga punya gitu ya iya setinggi mungkin tapi ya takdir berkata lain gak apa-apa lah gak apa-apa tapi kan bukan berarti kan menjadi sepenuhnya gagal iya gak sih kak nah setelah gagal itu denger-dengar nih katanya kakak dapat beasiswa ya iya alhamdulillah hehehe beasiswa apa dan dari mana jadi itu beasiswa namanya online scholarship competition jadi itu dari medcom.id bekerja sama dengan salah satu TV swasta di Indonesia yaitu Metro TV jadi itu beasiswa termasuk bergensi sih karena udah dapet penghargaan dari selama dua kali oh gitu nah itu onlinenya kenapa kakak bisa mengikuti online itu iya yang pertama karena saya gambler berarti saya gabutkan kak dan kegabutan saya itu lebih suka main instagram kebetulan jadi jadi bisa follow saya juga hehehe oke oke nanti kita taruh deh ya nanti nanti biar yang follow ini eh yang nonton ini biar follow iya oke jadi di instagram itu kan saya lagi sekol-sekol gitu kata yang lain terus di ekspar itu muncul online scholarship competition kayak gitu di instagramnya gitu namanya sih medcom.id oke habis itu saya cek gitu oh ternyata temen-temen saya udah pada follow gitu temen-temen seberjuangan yang gabir gitu terus oh ini main diem-diem nih nih gak kasih tau gitu ya kan terus akhirnya saya follow saya ikutin alurnya gitu dan saya sama sekali gak menyangka bisa sampai ke tahap akhir gitu kak oke itu tahap-tahapnya apa aja tuh jadi di online scholarship competition ini itu khusus buat PTS ya PTS terbaik di Indonesia jadi ada tiga tahap yang pertama tuh kita online dulu jadi kita pertama kita daftar dulu tuh kita identitas diri terus juga kita mau masuk unif mana jurusan mana gitu setelah itu kita dipanggil bukan dipanggil sih dapat pemberitahuan suruh mengikuti online gitu di rumah masing-masing iya iya jadi pakai laptop pakai HP bisa dan setelah online scholarship itu ada tahap 2 tahap 2 setelah kan online itu diambil 70 besar kak 70 besar buat masuk ke tahap 2 ikut seleksi berkas seleksi berkas eh bukan 70 tapi 120 oh iya oke 120 ke masuk ke tahap 2 lah setelah tahap 2 disering lagi tuh dari 120 diambil 70 buat tahap akhir tahap akhirnya serentak di Balai Kartini Jakarta waktu itu nah tahap tahap akhirnya tuh apa tahap akhirnya kita mengerjakan soal ee kayak SBMB dan gitu Scientech TPA TPI dan juga wawancara nah setelah itu dari 70 besar diambil 20 besar ada awarding awardingnya juga waktu itu ada awardingnya juga nah itu yang yang berhasil mendapatkan beasiswa itu ada lanjutan kayak dipanggil untuk mendapatkan untuk penganugerahan atau unggil? iya jadi waktu itu tuh waktu tahap terakhir itu 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 asalnya seharian dari pagi sampai jam 12 malem jadi dari jam 7 sampai jam 8 sampai jam 10 sampai jam 10 itu kita tes tertulis habis itu istirahat dari jam 1 sampai jam 4 itu kita wawancara setelah wawancara habis maghrib itu ada acara awardingnya itu pengumuman itu jadi setiap anak yang terpilih dipanggil satu-satu kayak gitu jadi itu yang pas di tahap 70 besar itu ya? iya 70 besar di tahap 70 besar dipanggil untuk melakukan langsung test secara langsung gitu ya oke 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 nah terus karena kamu kan udah gap year udah mengalami kegagalan juga ya daftar kedinasan dan waktu itu apa sih yang bikin kamu bisa survive akhirnya selain selain karena hasil dari kegabutan tadi jadi yang pertama sih waktu pertama kali saya tahu itu saya gagal saya interface dia dulu sih jadi saya tuh bener-bener menutup semua dari media sosial oke ibaratnya menyendiri dulu deh jangan lihat-lihat yang lain dulu soalnya bener-bener waktu itu tuh lagi rawan-rawannya saya tersinggung gitu sensitif banget kan ibaratnya tuyibon dimana-mana euforia aspek dimana-mana itu bener-bener buat saya trigger iya gitu kenapa saya gak disitu gitu jadi yaudah deh akhirnya saya memutuskan untuk vakum dari media sosial interfasi diri gitu curhat-curhat ke orangtua kayak gitu gimana kayak kedepannya gimana-gimana yaudah seluruh orangtua udah kamu diem dulu di rumah aja interfasi apa aja kesalahan kamu yang mau diperbaiki kayak gitu terus dapat motivasi juga dari orangtua terus dari temen-temen juga ya tentunya memotivasi ayo dong bangkit-bangkit sampai akhirnya tiba di titik saya harus memulai lagi dari awal jadi saya vakum dari media sosial selama 3 bulan jadi bener-bener saya tuh takut gitu loh traumatis gitu kayak lihat dimana-mana tuh rasa sedih bukan ini tapi sedih gitu loh kayak kenapa sih saya gak disitu kayak gitu kan terus sampai saatnya saya harus bangkit dan saya dapet deh info-info kayak gitu kayak online scholarship kayak gitu juga tapi gimana rasanya vakum dari media sosial selama 3 bulan itu tenang sih jadi bener sih kalau kata-kata pakar kan media sosial toxic banget kan itu bener-bener saya merasakan sendiri kalau misalnya udah vakum dari media sosial tuh bener-bener hidup kita tuh tenang gak ada tuntun sama sekali kayak gitu loh tapi negatifnya kita kehilangan info semacam-macam gitu jadi kan sekarang kan info tentang beasiswa info tentang kuliah kan di media sosial semua kan jadi dampak negatifnya kita ketinggalan info gitu sih oke tapi yang penting bisa bikin kamu ini ya vakum dari media sosial itu sebenarnya membawa dampak baik gitu ya oke deh nah selanjutnya nih kan ee dari awal daftar yang beasiswa ini menyangka gak sih dari awal tuh kayak apa ya kayak wah aku pasti dapet nih beasiswa gitu sama sekali gak karena saya tuh ya tadi saya bilang saya modal gabut gitu loh modal gabut cuma daftar terus itu pesertanya gak cuma 1-2 tapi 54 ribu berapa gitu dari seluruh Indonesia dari seluruh Indonesia dan kebanyakan juga mereka yang ikut itu tuh dari anak-anak kelas 12 masih anak kelas 12 itu kan mereka tuh masih banyak ilmu-ilmu yang masih jadi nanto gitu kan iya karena waktu itu udah gabir lama gak buka buku gitu kan iya udah saya pasrah aja gitu ikutin tahap-tahapnya eh alhamdulillah ada berjiginya di situ iya kadang kalau yang diseriusin itu malah gak jadi iya kalau diseriusin tuh malah jadi iya saya juga heran gitu loh hehehe oke sekarang kita beralih nih katanya jadi ee ini ya delegasi Asia World Model United Nation iya nah itu apa? itu model bukan bukan jadi ini salah kaprah juga sih buat kalian yang menganggap ini buat model karena setelah saya kan itu saya posting twibon gitu kan dibagikan dan kebanyakan tuh mereka salah tangkap jadi model ya jadi ini ya ini ya itu sebenernya tuh bukan itu model itu artinya kayak jadi beyond innya gitu jadi kayak gambarannya dari negara itu jadi disana itu kayak kita mengadakan bukan mengadakan sih mengikuti konferensi gitu YouTube buat membahas permasalahan dunia kayak gitu itu diikuti sama 70 negara jadi kayak duta gitu duta tapi dutanya gak cuma satu ada beberapa gitu yang terseleksi kalau kamu ini termasuknya duta apa nih? jadi waktu itu saya tuh dari Indonesia dapet itu ada dibagi tuh jadi kita tuh gak memaparkan negara kita tapi itu kita bukan dipaksa sih dituntut untuk mempelajari atau menyampaikan meneliti tentang negara lain jadi itu tuh kayak foreign PBB gitu jadi kan kalau PBB kan gak cuma Indonesia nih seluruh dunia jadi kita tuh harus tahu negara tetangga tuh negara tetangga sih lagi apa sih lagi ada apa disana kayak gitu negara disana tuh gimana sih biar nanti kita tahu oh negara ini kayak gini loh sistemnya biar nanti bisa diterapin di Indonesia bisa disampaikan ke temen-temen bahwa itu loh kalau di negara tetangga ini ternyata ada ini ini kenapa kita gak sih kayak gitu dari Indonesia cuma kamu atau enggak dari Indonesia ada 100 orang kebetulan oh 100 orang banyak sih oke 100 orang ini bisa terpilihnya tuh karena mengikuti apa jadi gabut juga sih itu modal gabut juga iya kayaknya modal gabut iya amin amin ya jadi di instagram juga jadi semua saya debat dari instagram jadi ada platform gitu namanya itu Asia world model united nation jadi itu tuh sebuah kegiatan itu di bawah organisasi international global network gitu dan itu ada selectnya saya saya tuh dulu gak sadar udah pernah ikutan tapi saya gak ter select sih waktu itu jadi gak fokus gitu jadi waktu itu saya ngisi tuh form gitu nama saya prestasi saya pengalaman organisasi saya terus terus negara mana yang pengen saya paparkan kayak gitu terus disitu juga ada cancilnya tuh kayak ada IMF UNESCO WTO dan saya tuh mau fokus kemana sih mau ke ekonomi atau mau ke kebudayaan dan kebetulan saya karena saya tuh berminat di ekonomi dan saya juga kuliah di manajemen jadi saya ambil IMF jadi tuh saya fokus ke ekonominya negara itu terus saya ngisi apa aja sih strategi kamu buat masalah-masalah dunia ini ditanya kayak gitu dalam bahasa Inggris kayak gitu terus kita isi tuh sesuai dengan apa pemikiran kita solusi apa yang bakalan kita berikan di forum itu kita mau bahas apa aja udah diisi terus setelah itu setelah beberapa bulan dapet email tuh konkulation selamat kayak gitu anda terpilih dari berapa ribu orang kayak gitu dan yaudah setelah terpilih saya ikutin infoin info lagi terus prepare apa aja buat paper conversation terus fundraising juga kayak gitu sih kamu pilih negara apa nih yang mau dipilih? Lusenberg pasti asing gitu ya Lusenberg itu di Eropa kan? iya di Eropa negara bagian kecil sih oh kalau gak salah itu antara Jerman dan Belanda bukan sih? iya jadi itu iya kayak gitu sedikit ke situ lah Eropa-Eropa gitu bagiannya gitu oh bagiannya terus kan tadi kamu bilang katanya kalau waktu untuk mengisi form yang delegasi itu harus ngisi apa aja nih dan segala macam terus ada prestasi nah ngomongin prestasi ini emang kamu prestasinya apa aja sih? aduh prestasi ya? iya prestasinya apa coba? jadi waktu itu saya tuh ngisi prestasi saya dari SMB sampai SMA oke gak apa-apa deh jadi yang paling goalnya sih paling goalnya tuh saya jadi kepilih duta genre tau gak? duta generasi berencana Kabupaten Banjumas juara tiga waktu itu oh itu itu duta apa tuh? jadi itu tuh BKKBN jadi itu kalau misalnya duta wisata kan kakak mbak kayu tapi kalau BKKBN tuh duta generasi berencana kayak misalnya kita mensosialisasikan bahwa remaja itu juga harus berencana kayak gitu bukan hanya keluarga iya bukan hanya keluarga tapi kita juga harus berencana juga oke oke nah terus selain selain yang goal itu apa lagi ini? dari SMP sih saya ikut lomba-lomba gitu ikut lomba-lomba kayak misalnya waktu itu ikut juara dua lomba keguritan keguritan itu? itu puisi jawa gitu oh puisi jawa aduh aduh harusnya harusnya disediakan puisi ya gak usah puisi aduh kan di penantar indonesia ngadain lomba puisi iya itu mau ikut juga tapi gak jadi gak jadi gitu loh yaudah apa lagi? ada jurat juga dongeng bau nyumasan juga iya dongeng dongeng juga iya saya bisa bicara berarti saya bisa dongeng kan dongeng-dongeng gitu iya sih terus apalagi terus apalagi ya terus apalagi ya eee itu jadi ikut lomba PMR gitu cumbara di SMP juara tiga juga terus apalagi ya ikut itu forum Osis dateng waktu SMP di Solo juga sesuai namanya ya bibit unggul amin 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 Nanti anaknya bisa didongenye, kelebihannya banyak banget ya, ini benar-benar benar-benar sesuai namanya gitu ya, tapi saya ucapkan konglet tulisan lho ya, kita melewati berbagai proses, meskipun gap year gitu ya, karena kan yang selama ini orang-orang tau juga, kalau gap year tuh punya pemikiran tuh, apa ya, gap year tuh kayak, orang gagal gitu ya, lo tengah burang gitu, lo ngapain aja gitu kan, jadi kayak apa ya, udah persepsinya negatif duluan gitu kan, stigma dari orang-orang juga jelek gitu kan, nah pasti kan ada nih ya stigma-stigma kayak gitu dari orang-orang, nah tanggapannya kamu gimana? Tanggapan diri buat aku sih, ya yang pertama buat motivasi juga sih, kalau misalnya orang-orang bilang kayak gitu, terus juga saya juga bisa terpacu dong, kayak misalnya saya juga bisa buktiin kok suatu saat nanti kayak gitu, terus juga buat evaluasi diri juga, terus juga di gaber itu juga kita banyak manfaatnya loh kan, jadi kita bisa apa ya, melihat teman-teman kita yang udah kuliah nih, misalnya, oh di kuliah Universitas X ternyata ini-ini lho, di IE ini-ini lho, dan terus juga banyak kan teman-teman saya juga banyak salah jurusan, banyak yang ga sert sama pilihannya, jadi saya bisa lebih memikirkan lagi lah matang-matang, bahwa kemana itu langkah saya, biar ga kayak mereka gitu, mereka udah kuliah tapi selang-langkah kan sama aja bohong kan, jadi lebih matang sih pikirannya gitu, lebih dewasa juga kayak gitu. Tapi ada ga teman kamu yang udah kuliah nih, yang udah dapet kuliah, terus cerita-cerita ke kamu gitu, kayak keluhannya teman salah jurusan juga gitu? Iya, banyak sih. Banyak? Iya, banyak. Banyak ya. Dulu kamu waktu SMA ke jurusan apa sih? IPA. Jurusan IPA. Kalian yang beranggap manajemen? Iya. Lintas jurusan. Lintas jurusan. Oke, ini nanti kamu mulai masuk kuliah? Juli. Juli. Oh, Juli. Oke, nah ini berarti ke Thailand? Thailand dulu. Oke, ke Thailand tanggal berapa? Tanggal 29 Januari ini. Iya. Oke deh, kita dahain semoga sukses ya di sana, dan semoga menjadi yang terbaik di sana. Tapi di sana ada ini lagi ga? Kayak dikompetisikan lagi ya? Gak ada, cuma kita pertukar-pertukar pikiran gitu sih. Ada sih beberapa award di net-nya gitu. Award-nya kayak yang soalnya The Best Deligate, kayak The Best Postpiper, kayak gitu sih. Berarti award-nya ada ya? Ada. Oke, semoga nanti dapat award-nya. Amin, amin, amin. Dan dari Indonesia kan ada 100 kan nih? Semoga ada yang dapet gitu lah ya. Semoga Kak Ungu juga dapet gitu. Amin, amin, amin. Nah, terus, untuk, berarti kan ada, udah melewati gap year ini, ada dong tips-tipsnya gitu waktu masa-masa gap year ini. Biar positif gitu. Oh gitu. Tips dari aku sih, buat mental aja sih, buat mental. Karena, jadi setiap kita lulus SIF, apa sih, ditanya, udah dimana nih? Udah dimana? Itu buat temen-temen nih yang tanya, seri tanya udah dimana? Itu pertanyaan sepelet, tapi kadang menyakitkan. Kayak orang datang ke kondangan, tanya kapan kondang gitu? Iya, kayak gitu. Itu pertanyaan yang sangat sensitif ya, buat orang-orang tertentu maksud saya. Buat yang gabier gitu. Karena, kita tuh bingung aja mau bilang, gagal juga, malu juga. Iya, tapi nggak ada yang mau diceritakan atau nggak ada yang mau dibahas gitu ya. Buat temen-temen di sini sih, saluran aku, yang gabier kuat mental aja. Jadikan cacan itu sebagai motivasi buat temen-temen semua. Biarkan cacan itu, biar jadi tepuk tangan buat kita. Kayak gitu. Tangan, gitu. Oke. Kan ini sebentar lagi, anak kelas 12 nih. Iya. Akan menjalani UN, dan ini kan sudah berlangsung SNMPTN ya. Seleksi masuk ke perguruan tinggi. Mungkin kamu ada pesan-pesan buat mereka? Pesan-pesan dari kegelar saya aja ya. Dari yang pernah saya alami gitu. Buat temen-temen di sini, jangan fokus ke satu titik ya. Jadi lagunya Via Palen itu juga saya nggak terlalu pro. Karena fokus ke satu titik itu belum tentu. Harus ada cadangan gitu loh. Iya, yang lagunya itu kan. Iya, gitu. Jangan fokus ke satu titik. Iya, kayak gitu. Iya, kayak gitu. Iya, gitu kan. Goyang Dayu nggak, Pak Jokowi? Iya. Jadi, kita tuh harus punya banyak plan. Plan A, plan B, sampai dengan plan J. Buat plan sebanyak mungkin. Sampai kamu tuh bener-bener yakin bahwa ini plan bakalan menyelamatkan aku. Kayak gitu. Karena dari pengalaman saya, saya cuma punya plan satu doang. Jadi, nggak ada tuh. Satu gagal, udah nggak tahu kemana lagi kan. Jadi, buat teman-teman di sini mungkin membersiharkan banyak plan. Terus juga cari-cari info-info gitu. Jangan menutup diri juga. Buat cari-cari info via siswa. Terus juga ikut-ikutan tryout juga itu. Buat recommended juga sih buat adik-adik kelas gitu. Oke deh. Ini sangat bermanfaat sekali loh ya. Karena kisah GPR ini jarang gitu ya. Orang yang tahu GPR itu ternyata bisa lebih sukses dibandingkan. Amin, amin. Ya pasti beda-beda sih ya rezeki orang memang. Oke nah, mungkin kisah GPR ini bisa dijadikan salah satu acuan buat kalian juga yang mungkin mengalami GPR juga nih. Seperti Kak Unggul ya. Jadi buat kalian yang sekarang lagi GPR, jangan berkesil hati. Tapi teruslah menggali potensi yang ada dalam diri kalian. Karena siapa tahu nih ya, potensi yang ada dalam diri kalian itu ternyata berguna buat semua orang. Kan tidak pernah ada yang tahu kecuali dari kamu sendiri. Oke deh. Nah, kalau kalian udah nonton video ini dan kalian suka, jangan lupa klik tombol like-nya. Dan kalau kalian mau ada request atau komen, kritik, dan sarang, boleh tulis di kolom komentar. Terus jangan lupa di-share ke teman-teman kalian juga. Karena video ini sangat-sangat bermanfaat banget ya buat kalian dan teman-teman kalian nih. Jadi biar kalian nggak cuma mematok kepada sesuatu hal yang bagus-bagus aja gitu. Tapi bisa mematok hal dari sesuatu hal yang negatif bisa menjadi yang positif. Seperti itu. Oke deh kalau gitu, saya Arfi Isma dan Saya Unggul Tunjung Swandaru Pamit undur diri. See you. See you, bye bye.